Puluhan perwakilan warga suku Dayak Mayaan, Kalimantan Tengah berunjuk rasa di depan kantor Pertamina Pusat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar penutupan ruas jalan penghubung 14 desa di Kalimantan segera dibuka kembali. Dengan mengenakan kostum adat dan menggelar tarian, puluhan perwakilan masyarakat Dayak Mayaan, Kalimantan Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pertamina Pusat, sawah besar Jakarta Pusat pada Rabu sore. Aksi itu sebagai bentuk protes masyarakat suku Dayak atas penutupan ruas jalan sepanjang 60 km oleh Pertamina di lokasi pemukiman penduduk. Menurut mereka, selain mengganggu aktivitas warga di empat desa, penutupan akses jalan sepanjang 60 km itu juga berdampak pada matinya perekonomian masyarakat Dayak. Ini kami memohon kepada pihak Pertamina yang bisa bertanggung jawab, yang bertanggung jawab masalah ini, tolonglah tunjukkan keabsahan sertifikat mereka. Kami ingin tahu, dan ini kan akan kami tuntut sampai kapanpun akan kami tuntut. Ya sampai titik darah penghabisan, kami akan tuntut. Kami orang Dayak punya adat, punya tradisi, tidak pernah melarang siapapun datang ke Kalimantan, tetapi tolonglah dengan adat, dengan tradisi, dengan kebiasaan mereka masyarakat di sana. Jangan masyarakat ini dianggap orang bodoh. Nah jadi kami suku Dayak ini betul kami dari penalaman. Di Jakarta ini pun banyak keluarga-keluarga kami orang Dayak. Jadi tidak mungkin saudara-saudara kami yang di Jakarta ini diam apabila kami terusik oleh satu pemerintah begini.